Kekeringan tidak hanya menakutkan bagi warga daerah, di Jakarta kondisi sejumlah sungai juga semakin memprihatinkan. Selain tingkat pencemaran yang semakin tinggi, saat kemarau juga terjadi pendangkalan. Jika kondisi itu terus berlanjut, bukan tidak mungkin banjir besar kembali terulang. Penuh busa dan tumpukan sampah rumah tangga serta berair hitam. Inilah kondisi Kalijipinang di musim kemarau. Tingkat penyemaran di Kalijipinang sudah cukup tinggi. Warga sekitar mengaku kondisi ini sudah terjadi sejak akhir Juli lalu. Tidak adanya air hujan otomatis membuat bebis air semakin berkurang dan menjadi tidak mengalir. Air yang lama mengenang secara perlahan berubah menjadi hitam dan menimbulkan bau tak sedap. Ya setahu saya dari bulan puasa kayaknya sih, sering begini. Dari bulan puasa udah angin? Sebelum bulan puasa. Sampah-sampahnya ini Pak sih? Ya memang sih dibersihin di orang dinas itu tuh. Coba banyak saya lihat, Pak pada diangkatin, sampah-sampahnya ditarungin. Nah terus masalah dibawanya saya nggak tahu tuh. Oh limba-limba-limba, ada busa-busa gitu tuh Pak Limbali. Tahu nggak Pak? Oh masalah itu sih kurang tahu nih yang semacam kayak itu kan, Loh. Busa-busa begitu sih, saya nggak tahu masalah limba-limba itu dari mana-mananya. Ya pokoknya selama kering begini aja. Ada busa-busa. Ada bau nggak sih Pak? Ada bau. Ya pemirsa, tadi saya mencoba untuk mengukur seberapa dalam Kali Cipinang ini. Dan seperti itu bisa lihat dengan menggunakan bambu yang ada di pinggir kali. Terbukti bahwa kedalaman dari Kali Cipinang ini sudah sangat jangkau. Dari bambu yang saya pegang mungkin hanya kedalaman sekitar 30 cm. Dan itu pun sudah termasuk dengan lumpur yang mengendap di Kali Cipinang ini. Dan ini membuktikan bahwa Kali Cipinang memang sudah tercemar cukup parah. Pendangkalan di Kali Cipinang sudah cukup parah. Di tengah kali ada bagian yang sama sekali tidak teraliri air. Akibatnya tanah lapang menyeruat dan menjadi tempat bermain bagi anak-anak. Sumber pencemaran sendiri sebetulnya dominasinya adalah dari limbah-limah domestik atau rumah tangga gitu. Baik itu yang berupa sampah, jadi solid waste, maupun yang berupa air limbah. Jadi dari kegiatan MCK kita. Nah itu yang terjadi di Jakarta itu 80% itu berasal dari pencemar rumah tangga ini. Nah sehingga pendangkalan itu juga bisa kita, apa namanya, bisa kita kesimpulkan bahwa itu juga ada kontribusi dari rumah tangga yang besar. Yaitu terutama dari kegiatan membuang sampah yang sembarangan ke badan air. Nah inilah yang juga menjadi problem kita. Jadi bagaimana kita menghendal, apa namanya, pembuangan sampah sembarangan ke sumbernya tersebut yang mengakibatkan pendangkalan di mana-mana. Sebenarnya Pemprov DKI sudah membuat perda pengambilan pencemaran yang mewajibkan 1.800 pelaku industri di Jakarta menyerahkan sampel air limbah dengan baku mutu yang ditetapkan setiap 3 bulan sekali. Namun tetap saja pencemaran tak terhindarkan. Seperti yang terjadi di Kali Ciliu yang memiliki program gerakan Jakarta Green and Clean. Untuk mengatasinya, selain pengerukan sungai Jakarta yang terletak di hilir, juga memerlukan waduk di kawasan Bogor yang dapat mengirim air jika terjadi musim kemarau. Karena bila tidak, sungai Jakarta akan tetap merana sepanjang tahun. Pencemaran di musim kemarau dan banjir di musim hujan. Demikian laporan tim liputan topik Arief Berniawan dan Agam Huta Renal dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!